Kesebangpol Sosialisasi Pembentukan Kampung Toleransi dalam Keberagaman Pemerintah Kota Ambon lewat badan kesatuan bangsa dan politik Kota Ambon gelar sosialisasi dan pembentukan desa negeri kelurahan toleransi dalam keberagaman Sosialisasi dan pembentukan desa negeri kelurahan kampung toleransi dalam keberagaman menghadirkan sejumlah narasumber sebagai pembicara untuk memberikan penguatan kepada para peserta dari beberapa desa kelurahan yang di dalamnya terdapat beberapa komunitas Demikian disampaikan Kepala Kesebangpol Kota Ambon yang diswetila saat memberikan keterangan di sela-sela kegiatan acara berlangsung Jumat 20 Oktober di salah satu hotel yang ada di Kota Ambon Dicelaskannya dalam sosialisasi yang dilaksanakan ini Materi yang disampaikan diantaranya mengenai pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama, dan fasilitas pencegahan penyalahgunaan narkotika Fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan di daerah Tujuan utama dari pelaksanaan kegiatan ini kata suwetila agar nantinya komunitas-komunitas yang ada pada setiap desa kelurahan dapat menjadi cermin hidup bertoleransi antarumat beragama di Kota Ambon Kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi tolak ukur bagi daerah-daerah lain yang ada di Maluku juga di luar Maluku mengenai kehidupan masyarakat khususnya yang ada di wilayah Kota Ambon yang majemuk dengan keberagaman baik suku, agama, dan lainnya namun tetap menjunjung tinggi toleransi antar sesama Suwetila berharap dalam waktu dekat rencana pembentukan desa negeri dan kelurahan menjadi kampung toleransi dalam keragaman akan dapat segera terwujud di setiap desa negeri dan kelurahan yang ada di Kota Ambon Kami dari Pemerintah Kota Ambon dan Barangkes Bangpol sementara melakukan sosialisasi bagi rencana kami ke depan pembentukan desa negeri atau kelurahan toleransi di Kota Ambon Dalam beberapa hari ini terada pengawatan kapasitas baik dari Balai Kebudayaan Provinsi Maluku adalah sumber dari FHB Kota Ambon maupun terkait dengan Forum Keluarpan Dini adalah beberapa sumber yang kami hadirkan untuk memberikan kekuatan kapasitas bagi sasaran-sasaran yang yang kami capai terhadap beberapa desa negeri di Kota Ambon Peserta ini kami melibatkan beberapa daerah kelurahan yang di dalamnya ada beberapa komunitas bukan cuma satu komunitas tapi ada beberapa komunitas di dalamnya sehingga menjadi cermin toleransi umat beragama di Kota Ambon lebih lanjut dikatakan suitela kegiatan ini dilaksanakan selama tiga hari besar harapan berbagai materi yang telah disampaikan pada para peserta yang ikut dapat memberikan pencerahan dan juga masukan dari para peserta menjadi bahan evaluasi oleh Kesebangpol Kota Ambon Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!